Melihat tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri tentu dambahan setiap orang tua Mulai tumbuh besar, waktunya para orang tua memberikan pelajaran berbagai hal bagi sang anak, terutama untuk melatih kemandirian Namun tak disadari, para orang tua sering melakukan hal yang malah membuat sikap anak menjadi ketergantungan terhadap orang tuanya Hal itu membuat anak sulit untuk menghadapi masalah sendiri ketika tidak sedang bersama orang tua Contohnya, ketika anak belajar makan secara mandiri, si anak malah disuapin dengan alasan beratakan Hal kecil ini juga dapat menjadikan anak yang tumbuh menjadi pribadi kurang percaya diri Berikut beberapa contoh kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam mendidik sang anak Pertama, terlalu memenjakan anak Selalu memenuhi permintaan anak sah saja tapi harus ada batasnya Ini berdampak buruk menjadikan anak kesulitan mengembangkan kemampuan bertahan hidup Selalu tergantung dengan orang lain Mudah dalam mendapatkan sesuatu membuat anak kehilangan keterampilan Mempengaruhi kekuatan mental, kemandirian, dan kekuatan diri Kedua, kurang bersabar Banyak orang tua yang tak sabar menunggu anaknya bertumbuh Orang tua sering ikut campur terkait apa yang tengah dikerjakan oleh sang buah hati Ini membuat anak kehilangan kesempatan untuk memilih Tiga, kurang memberikan tanggung jawab Risi, mungkin itu yang tertanam dalam benang orang tua Usai anaknya selesai bermain Seharusnya membebankan sang anak untuk membereskan mainan Bukan untuk membereskan mainan anak seorang diri Keputusan ini mampu melatih sang anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan Empat, tidak diberi kesempatan untuk memilih Para orang tua biasanya memutuskan sendiri sesuatu secara sepihas tanpa melibatkan anak Hal itu bisa membuat anak tidak bisa mandiri Mulai saat ini, orang tua harus membiasakan sang anak untuk memilih dan mengambil keputusan Hal itu akan melatihnya untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!